Yang Mulia Sri Sultan, pertama saya ucapkan terima kasih tak terhingga hamba. Bahwa Yang Mulia berkenan hadir di tempat sederhana kami untuk memberikan penjelasan-penjelasan, pengarahan-pengarahan tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di Kesultanan Banten. Pertama, mungkin saya akan masuk ke permasalahannya, kami kebetulan sedang berusaha mempelajari kisah perjuangan Syekh Yusuf. Yang kami tahu, Syekh Yusuf itu kalau tidak salah berada pada masa Sultan Ageng Tirta Yasa dan merupakan pimpinan ulama yang pada waktu itu benar-benar menyemangati warga untuk tidak menerima penjajah-penjajah Ibu Minusantara. Itu waktu itu revolusional sekali, Pak, Yang Mulia. Nah, mohon Yang Mulia ceritakan sedikit tentang siapa sebenarnya Syekh Yusuf dalam kaitan dengan Kesultanan Banten. Baik. Syekh Yusuf itu ulama dari Kesultanan Banten. Salah satu ulama yang memang berpengaruh. Di Kesultanan Banten itu ada mufti namanya. Mufti untuk bidang kesehatan, mufti untuk keulamaan. Beliulah salah satunya. Nah, ketika penyebaran agama Islam sempat ke Sri Lanka yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Suplana itu, kemudian ke Cape Town. Nah, disana beranak-pinak beliau gitu. Sampai keturunannya penyebaran agama Islam sangat luar biasa disana. Sampai... Juga dihormati ya? Dihormati. Makamnya pun disana. Disana makamnya. Di Afrika, di Cape Town. Keturunannya itu setiap tahun, bulan Desember selalu datang ke Banten. Kenapa bulan Desember? Itu adalah bulan yang menurut mereka ini, bulan yang free untuk waktu yang bisa jalan-jalan jauh. 50 orang minimal. Minimal? Minimal. Itu dipimpin oleh yang namanya Fatih Behardin. Kami sering komunikasi terus. Penampilan itu beliau itu bagaimana? Apakah seperti orang Indonesia atau seperti orang Afrika? Kulit putih. Oh. Dan pakai, biasalah pakai gamis gitu. Iya. Dan itu suami istri. Pasangan. 50 itu pasangan, jadi 25 pasang. Berangkat ke Banten, belajar pengajian, belajar kultur Banten. Bahkan debusnya di sana sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi enggak kalah di sana. Nah kami ini rencana diundang Desember nanti ini, tahun ini, ke sana. Ke Cape Town. Ke Cape Town. Insya Allah. Insya Allah. Dan itu tradisi setiap tahun itu berlangsung sampai saat ini. Berlangsung. Oke. Nah, kemudian Pak Yang Mulia bisa cerita tentang siapa Sultan Ageng Tirta Yasa yang juga sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Sultan Ageng Tirta Yasa itu Sultan Banten yang ke-6. Ini terkenal dengan perdagangan internasionalnya waktu itu. Oh, sudah ya. Betul. Dengan Portugis, dengan Inggris. Bahkan kedutaan di luar negeri, duta besar maksudnya, kerajaan itu Banten sudah punya di Inggris saat itu. Nah, Sultan Ageng Tirta Yasa ini pada zaman keemasannya itu mencakup sampai ke Pulau Jawa itu, ke Kerawang, Purwakarta, ke Lampung. Bahkan sampai ke Kalimantan, Sulawesi itu, daerah yang dikuasai saat itu penyebaran agama Islamnya. Sangat luar biasa beliau itu. Setelah Sultan Ageng Tirta Yasa, ke Sultan Haji itu mulai diadu domba. Berubah saja. Betul sekali. Jadi inilah politiknya Belanda. Yang mengadu domba. Belanda. Jadi politik DVD at Emperor itu. Betul sekali. Sudah diterapkan sih. Betul. Nah ini kami sekarang keturunannya mencoba untuk melestarikan budaya ini juga mengangkat kemarauan leluhur ini. Ketika pada zamannya saat itu, Islam sangat begitu luar biasa perkembangannya. Kalau sekarang barangkali kita menata, memelihara, tinggal meningkatkan akidah yang sudah. Tadi yang mulia menyebutkan bahwa Sultan Ageng Tirta Yasa adalah turunan ke-6 ya? Ke-6. Yang pertama siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu putranya dari Sultan Gunung Jati. Hasanuddin? Betul. Di Banten? Sunan Gunung Jati, Cirebon itu menikah punya anak dari pemesuri pertama maksudnya. Kalau bukan Anten namanya. Lara Santang disebutnya. Punya anak Sultan Hasanuddin. Kerajaan Cirebon belum ada waktu itu. Ketika penyebaran agama Islam ke Banten itu pertama kali yang dihadapi adalah kerajaan Hindu salakan negara. Yang sudah ada di Banten. Itu Hindu ya? Salakan negara itu berasal dari Taruman Negara. Nah di Banten sudah ada waktu itu kerajaan salakan negara. Diperangi oleh Sultan Hasanuddin ini saat itu. Sampai tunduk. Ada satu namanya jawara di sana itu. Pucuk Umun namanya. Ngadu inilah kesaktian dengan Sultan. Kalah Pucuk Umun. Berubah masing-masing itu dengan ayam ceritanya. Jadi Pucuk Umun jadi ayam jagonya. Sultan Hasanuddin ini jadi ayam ceritanya. Berantem. Kalah dengan Pucuk Umun. Lari kan. Dibiarkan oleh Sultan. Itu tadinya di Banten Girang namanya. Di Banten tengah kota. Lari. Dilepas. Sampai sekarang beranak pinak itu di Baduy. Baduy itu asalnya dari Pucuk Umun itu tadi. Jadi banyak sekali ini. Sejarah Banten ini sangat luar biasa. Kalau kita mau kupas panjang. Dan kalau tidak salah. Mohon maaf kok saya keliru. Kalau kita tarik lagi ke atas dari itu Sultan Banten pertama. Sampai ke Rasulullah. Rasulullah. Nanti barangkali bisa saya berikan detailnya sesilah. Saya bisa kirim nanti. Mungkin pertanyaan saya juga terjangar dungu atau bagaimana. Begini. Saya kaget karena ternyata nama dari Sultan pertama namanya Hasanuddin. Apa hubungannya dengan Hasanuddin yang di Makassar? Jadi Sultan ini orang zaman dulu itu punya kelebihan. Menurut legendanya seperti itu. Kita ngobrol di sini sultannya bisa di tempat lain ada. Hadir apa di tempat lain ya bisa juga. Itu terjadi sampai ke Makassar. Sampai ke Goa. Dan itu yang sama. Sama. Katanya ada yang sama tapi ada yang bilang benar tidak sama. Tapi kalau menarik. Ditarik. Ya pasti ada kaitannya. Ada kaitannya. Karena Goa kemudian Luwung. Itu ada keturunan Banten banyak di sana. Sampai akhirnya ke Bugis. Sampai akhirnya ke Sulu. Filipin. Saya belum lama dari Filipin diundang oleh Raja Bawinginda Pulalu itu di Sulu. Itu keturunan Banten yang Sulawesi bercampur di sana. Sangat luar biasa. Jadi di Sulu ada kerajaannya. Ada. Kerajaan Sulu namanya. Islam juga ya. Islam. Kerajaan Sulu. Sangat luar biasa. Ya salah satunya waktu itu kami yang berperan juga membebaskan sandera yang oleh Abu Sayyafiq. Komunikasi saya dengan Raja Sulu. Waktu itu ya saya. Yang datang ke sana itu Pak General Kiflanjen waktu itu. Minta tolong kepada saya. Supaya bisa masuk ke Sulu. Bisa masuk ke daerahnya Abu Sayyafiq. Komunikasi. Karena ada kedekatan kebetulan secara emosional. Kelahkan. Dan itu diperbolehkan akhirnya membebaskan empat orang. Pak Teng. Tapi di berita kami tidak. Iya. Gak apa-apa. Kita kan kalau berbuat sesuatu kan lirai ta'ala. Iya. Tidak perlu everybody knows kan. Gak perlu. Itu antara Sultan Hasanuddin dengan Sultan Gunung Jati. Itu bagaimana hubungannya? Ayah dan anak. Oh itu putraannya. Sultan Gunung Jati adalah ayah. Sultan Hasanuddin adalah putranya. Jadi semua juga terkait tangannya. Nah begini Pak. Saya dulu terus sering keliru. Karena saya pikir Sultan Ageng Tirta Yasa itu Sultan Agung. Sebutan itu karena berkuasa itu terkenal. Ageng jadi Agung. Jadi itu istilahnya. Jadi Sultan Ageng Tirta Yasa itu Kesultan Banten yang paling mencapai kejayaan saat itu. Puncak. Puncak. Setelah itu kan terus turun. Karena Belanda terus. Iya. Mengadu. Iya. Bagaimana cara mengadu. Sampai Sultan Banten yang terakhir. Sultan Maulana Muhammad Safiuddin itu. Yang dinobatkan 1809 sampai 1832 saat itu. Itu Belanda terus berupaya akhirnya sampai dibuang ke Surabaya. Kan diasingkan. Keturunan yang kembali itu dibunuh semua. Sedemikian rupa Belanda itu mau menghabiskan Kesultanan Banten. Iya. Karena mereka tahu selama sukma dari itu. Ada itu tetap berbahaya untuk kepentingan mereka. Jadi pada saat itu kan Dendels yang berkuasa. Yang membuat jalan anjir panarukan saat itu. Meminta kepada Sultan Safiuddin. Supaya rakyat kerja rodi. Ditolak oleh Sultan. Ditolak. Memaksa Dendels mengirim kolonai depui. Utusannya. Begitu sampai di Sultan menghadap penggal kepalanya. Sangat luar biasa. Belanda marah sekali saat itu dibom keraton. Makanya tinggal puing kadang-kadang. Beda dengan Solo, Jogja, keraton masih ada. Banten, keraton. Hancur. Kalau Banten gak ada kompromis. Gak ada kompromis. Tidak ada kompromis. Itu heroiknya. Saya bangga sekali. Makanya ketika ini. Orang mulai mencari saya. Siapa saya. Saya sebetulnya gak mau ikut-ikutan seperti ini. Tapi karena sebagai pewaris punya tanggung jawab. Cuma itu saja. Ini harus. Bantennya harus. Ia memang harus. Bangsa ini harus menghargai perjuangan Kesultanan Bantenk ini. Mulia sekali Pak. Apa itu. Ya. Yang kami juga. Jadi. Sebetulnya Sultan Ageng Tritanyaasa dengan Sultan Agung gak ada hubungan sama sekali Pak. Itu satu. Beda. Kalau Sultan Agung itu kan di Matalan dulu. Iya. Matalan lebih dulu. Sultan Agung Tritanyaasa itu kan belakangan. Oh. Tahun 1500an ke atas ya. Sembilan. Sultan Agung itu pada zamannya berbeda dulu. Nah waktu Sultan Agung ke Batavia itu sikapnya Banten bagaimana Pak? Kita waktu itu mengadakan perlawanan. Dengan Pangeran Jakarta saat itu. Oh. Bentengnya di Batavia itu Pangeran Jakarta. Itu salah satu keturunan dari Sultan Agung Tritanyaasa juga. Itu cuma si kakek Anda. Purwakarta, Kerawang itu lumbung padinya Banten dulu. Makanya sampai hari ini di Babelan dan lain-lain banyak orang Banten masih tinggal di sana. Banyak. Di Jakarta itu di Tanjung Priok. Banyak sekali orang Banten di sana. Jadi itu dari Batavia dulu. Sampai ke arah timur itu Pangeran Jakarta yang makamnya ada di Romangun itu. Itu banyak orang Banten di sana. Jadi Berenak Pinak itu mulai di sana. Dan Pangeran Jakarta orang Banten. Banten. Nah kalau secara historis ini suku Banten ini. Kalau kita bilang suku ya atau masyarakat Banten. Itu bagaimana Pak? Mulai hadirnya itu kapan? Atau istilah Banten itu betulnya apa Pak? Dari dulu Banten itu terkenal empat hal. Kesultanan. Ulama-nya. Jawara-nya. Satu lagi itu adalah heritage-nya. Warisan kebudayaan. Warisan kebudayaannya. Di sana itu semuanya serba goyib katanya. Serba? Serba goyib yang enggak kelihatan. Oh goyib ya. Iya. Sampai main musik tanpa alat musik pun bunyi. Nah itu dikembangkan sekarang itu jadi dari mulai bambu itu. Kecil saja bambunya cuma satu. Tapi bunyi suaranya itu luar biasa. Nah ini sampai sekarang itu kita kembangkan. Suatu saat nanti barangkali ada baiknya juga. Pertunjukan saya bawa tim gitu ya. Supaya ini bisa masyarakat tahu. Ini bagus sekali. Unik. Kalau debus itu bagaimana Pak? Nah debus sangat luar biasa Pak. Debus itu ya ilmu yang memang khasnya Banten. Itu ilmu ya Pak Pak? Ya boleh disebut ilmu karena belajarnya pun ada proses juga. Jadi enggak semua orang bisa? Tidak semua orang bisa. Termasuk orang Banten pun tidak semuanya bisa. Karena itu ada treatment khusus. Tapi berangkatnya semuanya karena si izin Allah. Kalau tanpa si izin Allah juga sama aja enggak bisa juga. Jadi artinya orang dipotong. Artinya seperti masyarakat sulap. Tapi ini ilmu, betul ilmu. Kalau sulap kan berbeda. Jadi ilmu dan bisa masak juga. Ini ilmu bahkan diwarisi masyarakat yang di Afrika Selatan itu. Mereka punya masi. Mereka bikin nasi goreng itu di kepala. Hah? Betul. Nasi, minyak, taruh penggorengan, masak ya. Dan jadi masakan yang disajikan. Bapak bisa makan? Saya makan. Saya makan. Jadi kepalanya bisa menguat. Jadi taruh aja penggorengan di kepala gitu. Mendidih itu minyaknya. Jadi sebetulnya debus itu mempunyai kebudayaan tersendiri Pak ya. Iya, artinya budaya. Artinya ada satu. Kalau kita kan ada namanya silat. Ilmu merpati putih dan lain-lain. Ini debus. Ada silat bandrong. Bandrong, silat bandrong namanya. Itu yang gerakannya kayak model kayak kung fu yang luar biasa. Chinese itu kan hebat. Banten pun gak kalah. Pernah Pak Sri Sultan pernah menyelenggarakan festival kebudayaan Banten? Ya, kita pernah coba. Waktu itu sekali. Rencananya mau kita buat lagi yang besar-besaran ketika kena tahun ini sudah mau jadi. Sekarang kan sedang mau dibangun. Sedang mau revitalisasi. Sudah berjalan. Kawasan Banten pernah. Masjidnya sudah, makam sudah, tinggal keraton yang belum. Nanti ketika keraton sudah selesai, kita akan adakan penggelaran budaya. Secara internasional bahkan. Iya. Oh, yang Afrika Selatan, Makassar, Filipin. Filipin. Dan sudah menunggu semua. Jadi sebenarnya boleh dikatakan Banten ini adalah pusat kebudayaan Islam. Bisa dikatakan demikian, Pak. Betul, betul. Sebab waktu saya ke Kesultanan Brunei, beliau itu menyatakan, memaklubatkan bahwa Brunei Jerusalem adalah Islamic Culture Center. Betul. Sebenarnya Banten. Banten. Mungkin Pak Jaya Suprana tahu, pernah dengar Ceseh Nawawi al-Bantani. Yang sekarang kitab kuningnya itu menjadi referensi di Mekah. Jadi, itu kan Banten. Dari Banten, dari Tanara. Yang sekarang keturunannya dari ibu itu, Kimaruf Amin. Banten itu menjadi referensi kitab kuningnya. Yang Ceseh Nawawi al-Bantani. Sangat terkenal. Sri Sultan pernah kekatakan. Saya pernah kekatakan. Jadi, sangat luar biasa. Kita membaca kitabnya pun dipakai oleh semua orang. Makanya Banten ini, kalau sekarang ini dikajak oleh Belanda, dulu ditutup. Karena ini sangat berbahaya untuk perkembangan. Seperti itu. Di luar itu, Banten ini yang pertama kali men-support negara Eropa, negara ini, ketika membentuk, membuat mata uang. Kan perlu kolateral. Pinggimi sama Banten. Wow. Tinggi sekali peradaban Banten ini, si Sultan. Betul. Jadi, ini enggak mudah. Maka, sebetulnya memang sudah menjadi tugas kewajiban si Sultan untuk mempertahankan, menestarikan, dan kemudian tentunya mengembangkan. Supaya tidak untuk museum saja, tetapi betul-betul berguna untuk masyarakat. Iya, iya. Insya Allah. Itu kalau bahasa anak sekiranya sudah keren, tuh. Musi Tutsan sendiri bisa, tuh, bos. Insya Allah. Sedikit-sedikit, lah. Rendah hati. Aduh, itu tadi apa namanya, silat apa tadi? Bandrong. Bisa juga. Alhamdulillah. Itu main musik itu juga. Lagi belajar kalau main musik itu. Gak gampang main musik itu. Tapi menarik sekali. Ada. Sekarang, senimanya masih, pemusiknya masih. Banyak. Bahkan ada yang pelukis lima menit jadi. Namanya Subagus Alam. Di Banten. Melukis lima menit jadi. Melukis wadah. Bapak dilukis misalnya. Lima menit jadi. Sangat terbiasa. Dan itu betul-betul melukis. Betul-betul melukis. Tapi melukisnya juga dengan petunjuk juga. Artinya spiritual. Wuh, keren. Waktu saya gak keliru. Mengundang Sri Sultans ke sini. Hari ini pelajar banyak sekali. Juga itu keterkaitan historis sebelumnya. Itu semua saya gak sadar. Nah, mungkin karena waktunya terbatas Sri Sultans. Iya. Ada gak hal yang belum saya tanyakan. Tapi menurut Sri Sultans perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia masa kini. Perlu saya pikir. Adalah Sultan Banten yang terakhir. Keterunannya sampai kepada saya. Itu yang mungkin perlu saya jelaskan. Karena Kesultanan Banten sendiri sudah pakum sebetulnya. Sejak 1899. Oh, gara-gara Belanda itu. Belanda itu. Tapi keturunannya kan masih ada. Artinya meskipun keraton hancur. Ini tetap... Keraton bangunannya hancur, tapi manusianya masih... Nah, tahun 1946, kakek saya, Ratu Bagus Arjo Marjono, Surya Atmaja, itu namanya bukan nama Banten, tapi nama Jawa, karena tinggal di Surabaya semua kan. Banten, saat itu beliau menjabat sebagai direktur utamanya Bank Rakyat yang sekarang jadi BNI. Oh, ya, 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 ya. Sedikat gubernur bang Indonesia saat itulah. Tahun 1946. Oke. Makanya BNI 46. Eh, dipanggil oleh Bung Karno. Pangeran, kita sudah merdeka sekarang. Silahkan kembali ke Banten. Pangeran. Karena beliau pewaris Tata waktu itu. Kakek. Kakek langsung dan... Ratu Bagus Arjo Marjono itu kakek. Eh, yang... Silahkan kembali ke Banten. Kita sudah merdeka, Banten kan punya peran besar. Berdirinya NKRI. Hidupkan kembali, monggo kesultanannya. Melihara semua peninggalan leluhur. Jawaban beliau waktu itu kepada Bung Karno. Pak Presiden, saya ini kan sedang mengelola keuangan negara. Besar di Surabaya. Tidak menanggung orang Banten. Bagaimana kalau saya titipkan saja kepada K.I. Haji Tubagus Ahmad Khotib. Itu orang Banten juga. Keterunan dari Sultan Banten yang keempat. Beliau yang menjabat Presiden Banten pertama saat itu. Dititipkan. Dipanggilan di Cogja semua nih. Berkumpul. Di hadapan Presiden Bung Karno. Di hadapan Sultan Abang Gugbwono ke-9. Amanah itu keluar dari kakek. Kepada K.I. Haji 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 Haji. Sampai suatu saat keturunanku kembali ke Banten. Itu bunyinya. Nah saya turunannya. Eyang punya anak 17. Dari satu istri. 17. yang Polaris tahtanya ayah saya. Ratu Bagus Abdul Mugni Syurya Atmaja. sistem kerajaan itu Polaris adalah sama dengan Inggris. Dari Permesuri pertama punya anak laki-laki pertama. Terus. Dan itu ayah Anda. Iya. Kemudian. Dan saya punya anak pertama laki-laki ya saya. Ayah Anda apakah beliau ada kembali ke Banten waktu itu? Jadi belum sempat kembali sudah wafat tahun 1956. Saya usia dua tahun waktu itu. Usia Anda? Dua tahun. 96 ya? Di tahun 1956. Oh 56. Tahun 1956. Saya usianya dua tahun tadi. Ayah kerja di BPM dulu. British Petroleum Maskapai. Di Pelaju. Ya terus. Nah Anda waktu itu kan masih dua tahun kan masih muda? Masih muda. Karena kerajaan belum ada. Pakum ya. Sampai saya SMP. Tahun 1968. Eyang masih hidup. Ayah sesudah meninggal. Eyang masih hidup. Oke. Cerita lah. Kesukaan saya itu tahu goreng. Kering. Tahu sumedang. Disidir oleh Eyang. Bambang katanya. Kamu itu kuno banget. Orang kampung menurutnya. Sultan. Suatu saat kamu jadi sultan. Gak ada tuh. Jamuan tahu goreng. Gak ada itu katanya. Yang ada itu. Beefstick. Sebagainya. Makan lah itu katanya. Saya gak tertarik dengan bicara sultan. Kamu itu jadi sultan. Nanti suatu saat kamu akan tahu. Tanah-tanah yang ada di Banten itu. Sekarang dinikmati oleh rakyat itu milik kesultanan. Suatu saat kamu kalau mereka pindahkan. Ganti untung ya katanya. Itu pesan Eyang. Ingat sekali. Saya belum kenal namanya ganti untung. Masih SMP ya. Apa itu Eyang ganti untung? Itu ganti untung itu. Berikan mereka nilai lebih. Kompensasinya. Dari nilai yang mereka. Dari nilai yang mereka ada sekarang. Oke. Jadi saya terngiang tuh itu. Sampai hari ini nih. Ketika revitalisasi ini kan masyarakat harus dipindah nanti. Saya disampaikan kepada gubernur, pemerintah. Ini harus dipikirkan kepentingan masyarakat. Mereka harus diberikan yang lebih. Oh bagus. Harus nyaman. Nah itu. Nah itu. Jadi kita ingin berbuat sesuatu demi kemaslahan umat Banten. Saya berharap sekali ini Banten sejahtera. Tiga moto kami ini. Jadikan Banten berakidah. Jadikan Banten berbudaya. Pada akhirnya jadikan Banten sejahtera. Sejahtera itu karena budi pekerti. Dan yang sejahtera dimulai dari rakyat. Dari rakyat. Kalau rakyatnya bukan. Rakyat menopang nanti ke pemerintah. Seperti itu. Ya kalau sekarang pemerintah yang sejahtera rakyatnya tidak. Apa harus kita. Kewas kan nanti. Ya sama aja. Sama aja. Kita harus dari bawah. Terima kasih atas. Kisah-kisah yang sangat mengesahmikan ini. Sama-sama. Tidak setiap hari saya ketemu dengan seorang Sultan. Sama-sama. Kami doakan. Semoga insya Allah. Perjuangan yang mulia. Amin. Kita akan mencapai apa yang sesuatu. Amin. Hidam-hidam. Amin. Yaitu rakyat yang hidup di negara gemah ribah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ketak. Amin. Amin. Ya Allah. Saya juga mendoakan semoga Pak Jaya Subrana ini selalu sehat. Selalu dinilungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus berkarya sampai akhir hayat menghasilkan banyak talent-talenta yang luar biasa demi mengangkat SDM-SDM Indonesia ke depan ini. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.